Intro Tahun 2002, Nintendo berganti kepemimpinan. Satoru Iwata, mengambil alih kepemimpinan dan menjadi presiden pertama yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Yamauchi, sang pendiri Nintendo. Setelah pada video sebelumnya, kami telah membahas awal mula terbentuknya perusahaan Nintendo. Pada video ini, kami akan membahas perjalanan Nintendo dimulai dari awal kepemimpinan Satoru Iwata sampai era Nintendo Switch yang menjadi fenomena dunia pada saat ini. Let's go! Intro Tahun 2002, Yamauchi memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden dari perusahaan yang didirikan oleh ayahnya. Dia mempromosikan Satoru Iwata sebagai presiden Nintendo untuk selanjutnya. Yamauchi berpesan kepada Iwata agar melahirkan ide-ide baru dan menciptakan hardware yang merefleksikan ide itu sebelum kepergiannya meninggalkan Nintendo. Nintendo pada saat itu berada di ujung tanduk. Satu kesalahan bisa membawa Nintendo bangkrut. Pada era itu, Nintendo benar-benar kalah telak oleh pesaingnya Sony dan Microsoft. Untuk era selanjutnya, Nintendo tidak siap bersaing dengan Sony yang memiliki teknologi spek konsolnya yang tinggi dan keterbatasan dana yang dimiliki Nintendo. Apalagi bersaing dengan Microsoft yang telah menyentuh online gaming experience. Untuk menghidupkan perusahaan Nintendo ini, satu-satunya sumber dana yang masih bisa diandalkan adalah lewat handheld konsolnya, yaitu Game Boy Advance. Tidak hanya masalah dana yang Nintendo miliki. Konflik internal pun kini telah melanda perusahaan ini. Komunikasi yang kurang harmonis, melanda hampir di setiap divisi dan departemen yang Nintendo miliki. Mendengar banyak konflik internal di badan Nintendo, langkah pertama yang dilakukan oleh Satoru Iwata sebagai presiden Nintendo adalah menghentikan proses hampir di semua industri yang dimiliki Nintendo. Dan mulai berfokus untuk menyelesaikan masalah internal Nintendo. Iwata mengundang semua kepala departemennya untuk berdiskusi dan mendengarkan apa yang ada diisi kepala mereka tentang Nintendo. Sebelum memulai proyek baru, Iwata membatalkan proyek lanjutan untuk GameCube, dan memulai merancang formula baru untuk konsol game Nintendo selanjutnya. Iwata menyadari, Nintendo harus benar-benar terintegrasi menjadi satu terlebih dahulu, sebelum berkompetensi dengan pesaing-pesaingnya di dunia industri ini. Dan akhirnya, tahun 2004, setelah perusahaan itu dua tahun menutup diri untuk dunia luar, Nintendo merilis Nintendo DS. From the time we announced its codename, you've known these initials to represent the most obvious feature, dual screens. But that's not what the initials stand for to us. DS has a much larger and more relevant meaning. DS, developer's system. In creating DS, we've given the world's most talented game makers new tools to work with. New ways to express their imagination, and of course, in the end, new enjoyment for all of us. The result is this. DS not only changes Nintendo, it changes our industry. Handheld console ini, mewarisi semangat GameBoy dari Gunpei, mengenalkan fitur baru dalam dunia bermain game yang terbilang cukup revolusioner. Lewat handheld console ini, Nintendo mengenalkan fitur touchscreen yang dulu pernah ada di game gear milik Sega. Pada era ini, dengan formula barunya, Nintendo mulai menyentuh pasar yang tidak disentuh oleh Sony dan Microsoft. Nintendo memfokuskan game-gamenya untuk dapat dimainkan semua kalangan. Nintendo game, simulasi hewan peliharaan ini adalah langkah awal untuk Nintendo membuka pasar barunya. Dan game ini ternyata sukses besar, bahkan meraih total penjualan tertinggi di port Nintendo DS. Dengan mempertahankan formula yang ternyata sukses, tahun 2006, Nintendo merilis home console barunya Wii. Home console pertama di bawah kepemimpinan Satoru Iwata, dengan codename Revolution. Wii dari Nintendo berarti saja apa yang terasa. Wii. It's the sound of inclusion. The sound of every gamer you know, and every new gamer who's going to join us. It's a giant leap for gaming. For everyone around the world. It's the sound of the future. Wii representasi untuk Wii are gamer. Semua orang adalah gamer. Sebuah tema yang diambil Iwata untuk mengenalkan konsol game baru Nintendo. Bahwa semua kalangan dapat memainkannya. Dengan memperkenalkan Wii Sport dan Wii Fit, Nintendo menyentuh pasar barunya ini. Do you know someone, maybe even in your own family, who's never played a video game? I bet you do. How can this be? If we want to consider ourselves a true mass medium, if we want to grow as an industry, this has to change. And today, change begins here, with a new console just as it already has with a new handheld. Nintendo Wii meninggalkan controller lamanya dan beralih ke controller baru dengan fitur baru. Nintendo mengenalkan fitur motion control di konsol barunya ini. Dan hal ini ternyata sukses besar. Bahkan kesuksesan Nintendo Wii dengan motion controlnya menginspirasi beberapa pesaingnya untuk merilis konsol yang memiliki fitur motion control yang sama. Iwata mulai memimpin perusahaan Nintendo ketika masih berada di abad kegelapannya. Kini, ia berhasil membawa Nintendo ke abad kejayaan barunya setelah beberapa tahun lamanya. Nintendo Wii berhasil menuduki puncak di pasaran dan menjuarai era konsol war pada saat itu, mengalahkan PlayStation 3 dan Xbox 360. Tetapi ini tidak membuatnya luput dari kritik. Beberapa analis mengkritik Nintendo jika Nintendo terlalu fokus kepada casual playernya dan meninggalkan core playernya dengan argumen beberapa game first party Wii dipenuhi dengan game casual. Tentunya kritik ini didengarkan dan direspon baik oleh Iwata. Iwata tidak ingin beberapa player lamanya hilang tergantikan oleh player barunya. Tetapi tidak meninggalkan player barunya ini untuk era konsol selanjutnya. Anda mungkin ingat bagaimana nama Wii mulai membuat perasaan perasaan setelah Anda mulai mendengarnya sebagai Wii. Sudah jelas bagaimana menyenangkan kita semua memiliki bermain bersama-sama. Meskipun dengan orang-orang yang bukan gamer sebelumnya. Dan pada tahun 2010 Nintendo mengumumkan akan membuat konsol baru yang akan mereka rilis untuk generasi selanjutnya. Dalam pengumumannya itu Nintendo tidak melupakan untuk mengumumkan publisher third party yang akan bekerja sama dengannya. Nintendo ingin membuktikan dengan ini bahwa kini mereka mulai memperhatikan core player yang mereka miliki. Tahun 2011 rilislah Nintendo 3DS dengan fitur augmented reality dan visual 3D tanpa kacamata 3D. As you can see it has two screen and the upper screen has 3.5 inch widescreen display. And yes it will show you full 3D graphics without the need for special glasses. In fact we think there's a better way. A solution that lets you take 3D along with you wherever you go. And maybe best of all no glasses. It's a system we will all enjoy together but also one that's tailor made for you. The other word associations are easy. Is it unique? Unifying? Maybe even utopian? The answer is also yes to all of this. Dua konsol ini tidak meninggalkan nama konsol generasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan Iwata tidak ingin player casual yang baru mereka miliki hilang pada generasi ini. Tetapi justru inilah kesalahan yang Nintendo perbuat. Dengan nama yang melekat pada konsol ini menimbulkan anggapan bahwa konsol ini hanya upgrade atau ekspansi dari konsol sebelumnya. Casual player yang seharusnya menjadi target pasar dari konsol ini tidak mengerti kalau konsol ini adalah konsol baru dari Nintendo. Juga dari pengumuman Nintendo yang dinilai terlalu memfokuskan pada core player dan game third party-nya sehingga melupakan game first party pada saat perilisannya. Inilah yang mengakibatkan kedua konsol ini tidak sepopuler konsol generasi sebelumnya. Bahkan Nintendo Wii U terbilang konsol Nintendo yang memiliki umur cukup pendek yang produksinya terhenti pada tahun 2017 dan lagi Nintendo terjebak dengan formula yang sama ketika mereka membangun game cup. Nintendo terjebak di persaingan pasar yang sama dengan Microsoft dan Sony lagi. Pasar yang berlomba-lomba untuk meningkatkan grafis, kualitas hardware dan kuantitas gamenya. Pasar yang tidak akan mungkin dimenangkan oleh Nintendo karena Sony dan Microsoft sudah lebih dulu terjun di dunia tersebut. kegagalan Nintendo Wii U cukup membuat Satoru Iwata terpukua. Melihat hal itu, Satoru Iwata meminta maaf kepada seluruh staff Nintendo dan kepada para fans Nintendo. Niat dia untuk membangun kembali Nintendo menjadi raja video game terhenti untuk sementara. Dan di akhir permintaan maafnya, dia berjanji untuk mengembalikan rumah Nintendo yang ramah untuk para fansnya dan memulai proyek konsol baru yang diberi codename Nintendo NX. Iwata meyakini bahwa proyek Nintendo NX ini adalah solusi dari semua kesalahan yang Nintendo Wii U buat. Tapi sayangnya, Iwata tidak dapat melihat perilisan dan kesuksesan Nintendo NX. Pada 11 Juli 2015, beberapa minggu setelah E3, Satoru Iwata meninggal dunia. Presiden Nintendo yang sekaligus menjadi pahlawan dibalik kesuksesan Nintendo Wii dan DS ini wafat di usia 55 tahun. Usahanya untuk membangkitkan perusahaan Nintendo ini tidaklah mudah. Selama 15 tahun kepemimpinannya, banyak yang telah Nintendo capai, dan pencapaian terbesar Satoru Iwata adalah kesuksesan Nintendo Wii dan DS, kedua konsol yang menjadi penyelamat Nintendo. Untuk Mr. Iwata, tidak cukup untuk mengulangi misi Nintendo. Semoga yang dikukungi dan kemudian dengan kemudian dengan kemudian kemudian antimu He lived tersebut He lived unique. setelah kemudian On a personal level He was my boss Pada Maret 2017, dirilislah Nintendo Switch. Nama konsol dari proyek Nintendo NX. Lewat konsol ini, Nintendo mengenalkan fitur baru, yaitu HD Rumble, HD Motion, dan menjadi hybrid konsol pertama dari Nintendo. Sesuai janji dari Iwata, di tahun pertama perilisannya, Nintendo Switch juga merilis game first partinya, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ini adalah The Legend of Zelda Breath of the Wild. Game Nintendo yang pertama memenangkan penghargaan Game of the Year. Selain Zelda, game first party yang sukses pada tahun pertama ini adalah Mario Odyssey, Splatoon 2, dan Mario Kart Age of the Luke. Nintendo tidak melupakan para casual player-nya dengan merilis One, Two, Switch, dan Nintendo Labo. Sebuah terobosan baru bagi Nintendo untuk membangun komunitas casual player game miliknya. Kerjasama dengan publisher third party pun tidak Nintendo lupakan. Nintendo bekerjasama dengan beberapa publisher third party dengan caranya sendiri. Dengan Ubisoft, Nintendo merilis Mario Rabbids Kingdom Battle, dan dengan Square Enix, Nintendo merilis Octopath Trappler. Bahkan berita terbaru, Nintendo tengah menjalin kerjasama dengan Xbox dalam sebuah proyek setelah cross gameplay Minecraft-nya. Berita yang tidak kalah menghebohkan juga datang dari Square Enix. Melihat kesuksesan Octopath Trappler di port Switch, Square Enix saat ini sedang membuat beberapa proyek dan membentuk divisi khusus untuk Nintendo Switch. Ini adalah berita besar. Terakhir kali Square Enix membuat divisi mengatasnamakan Nintendo, pada saat itu Nintendo's NES, Square Enix melahirkan game masterpiece seperti Chrono Trigger, Secret of Mana, dan Mario RPG yang sangat sukses pada masanya. Nintendo Switch sukses besar, bahkan belum genap satu tahun perilisannya, angka penjualan Nintendo Switch mengalahkan Nintendo Wii U. Akankah Nintendo Switch bertahan lebih lama dari generasi sebelumnya, dan memenangkan pertarungan konsol pada generasi ini, mengingat Microsoft dan Sony telah merancang konsol mereka untuk generasi sebelumnya? Sekian pemeparan dari kami. Video ini mungkin menjadi penutup untuk seri cerita dari Nintendo. Tapi, akan ada cerita-cerita lain yang juga sama menariknya di konten ini. Like dan share jika teman-teman suka dengan konten ini, dan subscribe untuk berlangganan dan sekaligus membantu kami dalam membangun channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!